SPOILER ALERT Bagi yang belum menonton episode Kamar Rebuild terbaru, silahkan menonton terlebih dahulu Karena di review episode ini bakalan banyak mengandung spoiler Yang tetap cuek dengan spoiler, yuk kita lanjut Sudah diingatkan ya gan Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza Yuk langsung aja disimak buat bahasan dan reviewnya di Kamar Rebuild episode 42 Masih membahas soal ayahnya si Sento disini, yaitu Katsuragi Shinobu Sento dan kawan-kawan masih tercengang, bingung dan kehabisan clue Karena di episode sebelumnya si Evo membunuh bawahan ayahnya si Sento, yaitu si Pak Shimizu Mungkin biar gak ngomong terlalu banyak kali ya Padahal itu adalah clue satu-satunya yang si Sento punya untuk menemukan bapaknya Sekarang tujuan Evo adalah mengumpulkan semua Lost Battle untuk membuat panel Pandora yang berwarna hitam Sekaligus menguasai negara Ini yang anak gak suka sih gan Dari tujuan menghancurkan planet tapi kok kembali lagi ke objektif kecil seperti itu gitu Jadi kayak muter-muter ceritanya dan tensinya berkurang Mungkin karena paste cerita si Build ini di episode 30-an terlalu cepat Jadi harus ditambahkan Ark baru lagi menjelang tamat ya Sento dan kawan-kawan terutama Kazumin curiga Kalau selama ini bapak si Sento ngilang itu dia bersama si Evo Alias kerjasama dan punya hubungan di belakang Dan bahkan Kazumin curiga juga bahwa dalang dibalik semua masalah ini adalah gara-gara bapaknya si Sento Kenapa? Karena kalau masih hidup kok bapaknya si Sento gak mau nemuin si Sento Alasan yang cukup benar dan membuat kita berpikir Evo dan Utsumi pun pergi menyerang Toto dengan tujuan menculik para Kamen Rider untuk dijadikan Lost Smash Disini ada hal yang cukup gila sih Tampaknya si Evo menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya Dengan Black Hole Finish yang diaktifasi di Evo Driver Evo mengeluarkan Black Hole yang super besar di atas rumah dinas Toto Dan melahap habis semuanya Gila banget Bikin saya jadi kesel juga kan Kenapa gak dipake dari dulu ini jurus? Udah pada mati semua kali tuh Dikirian aneh Black Hole Finish hanya sebuah Rider Kick yang mematikan aja Nah si Black Hole ini sangat mirip dengan pemandangan di Mars saat hancur Saat itu Evo menghancurkan Mars dengan menggunakan Black Hole ini yang ada di atas Pandora Tower Selain itu Banjo yang melihat pemandangan ini pun terganggu karena ingatan Evo-nya pun muncul di pikirannya Selain ingatan yang muncul Nafsu bertarung Banjo pun jadi melebihi batas sehingga tidak dapat dikendalikan Nah karena ini juga taraf hazard levelnya naik juga nih kan Karena ada fenomena ketika si Banjo memegang full botol dragon Warnanya pun berubah menjadi perak atau silver Nah botol ini juga yang bisa kita lihat di trailer movie-nya build yang Be The One Dimana ada botol dragon yang berwarna silver Dan botol rabbit yang berwarna emas Jadi asal-asalnya nih Atau gimana? Dan katanya lagi hal ini hanya bisa dilakukan karena si Banjo sudah menyentuh hazard level di angka 7 Wow tinggi banget ya kan Hati-hati genius form kesusul lagi ya Evo disini masih bermain dengan kelicikannya Dengan menyamar sebagai Perdana Menteri Mido Evo berjanji akan mempersatukan negara ini Katanya salah satu langkahnya adalah dengan menghilangkan senjata di luar badan pertahanan Saya jelaskan ya kan Karena Kamen Rider itu sekarang alias si Sento dan kawan-kawan Termasuk senjata juga dan di luar badan pertahanan Jadi upaya ini dilakukan si Evo agar bisa dengan cepat menangkap para Kamen Rider Untuk dijadikan lost mess Tanpa anggapan publik yang bilang mereka itu jahat Para Kamen Rider juga jadi dituduh karena membuat pasukan pemberontakan untuk melawan pemerintah Justru sekarang Kamen Rider-nya nih yang dibilang jahat Jadi kalian ngerti kan? Setelah itu terjadi penyerangan di berbagai area Jadi timnya Sento harus di split lane Buat mengatasi serangan dari si Utsumi nih Si Om Kumis sama Sento Kazumin sama Banjo Disini hitungannya yang paling lemah kan Om Kumis Jadi satu lane dulu sama si Sento yang paling jago Kan di Mobile Legends juga gitu Yang paling cupu ditopang dulu sama yang udah paling jago Awalnya Sento dan Gentoku kalah dulu nih sama si Utsumi seorang diri Aneh banget Aneh banget Genius bisa kalah sama Matt Rogue doang Kalau di debutnya Genius Utsumi dibikin sampe kayak kerupuk aci tuh Kalau si Om Gentoku emang udah lemah nih Dan juga kalah karena diintimidasi terus-menerus oleh kata-kata Utsumi Yang mempengaruhi mental Om Gentoku Tapi di akhir-akhir mereka menang kok Ya sebelum bisa menang Dibacotin dulu dengan kata-kata yang berbau keadilan dan kebenaran Tipikal film superhero gitu loh Hal yang paling mengagetkan terjadi di akhir episode ini Yaitu muncul Kamerader Build 1 lagi loh Dan ternyata orang yang menjadi Build 1 lagi ini Adalah orang yang dicari asama si Sento selama ini Alias bapaknya Katsuragi Shinobu Waduh Tujuannya apa nih Pak Shinobu jadi Build 1 lagi Apa sama dengan Ivo Mencuri Kamerader untuk dijadikan Lost Mesh Atau nanti di akhir-akhir doi jadi baik Dan terjadilah kombinasi bapak dan anak Kita tunggu aja deh jawaban teka-teki ini Di episode selanjutnya ya gan So makasih teman-teman yang udah nonton video saya kali ini Semoga bisa memberikan informasi yang berguna buat kalian semua Like video ini dan jangan lupa share videonya ke sosial media kalian masing-masing Jika kalian rasa informasi dari video ini bermanfaat Kita bertemu di video saya yang lainnya Mau kenal lebih dekat dengan Agan Reza Kalian boleh follow instagram anda di At Reza Alexandre Teman-teman jangan lupa subscribe juga Bagi yang belum subscribe Biar gak ketinggalan info-info Atau semua hal yang berbau Kamen Rider Bye-bye gan Sub indo by broth3rmax